Intro Halo kawan, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian Film Adrenalin Tempatnya, film yang berdebarkan Dimana gak berhenti padewan Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat Semoga lekas diberi kesehatan yawan Amin Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Dinasti Warrior di tahun 2021 Oke lah, biar kalian gak penasaran bagaimana ceritanya Langsung saja memberikan Lemparkan kendangan bersama mantan Karena belum Adrenalin Dimulai Di suatu wilayah Bernama Huasya Berada legenda pahlawan yang tak tertandingi Dia semakin kuat dengan menyerap energi dari langit dan bumi Pahlawan tersebut Terlahir untuk memimpin pasukan dan berkuasa serta merubah dunia Para pahlawan tersebut adalah orang-orang yang terpilih Ceritanya pada akhir masa pemerintahan dinasti Han Yang merupakan salah satu dari tiga kerajaan besar di daratan China Panglima Dong Zhuo dan pasukannya terus berusaha dalam menumpas pasukan pemberontakan Pertempuran besar pun akhirnya pecah di sekitar pegunungan Pemimpin pemberontak bersorban kuning bernama Zhang Jiao mengobarkan semangat agar pasukan pemberontaknya semakin bersemangat Namun ada tiga mendekar yang datang membantu Yakni Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei Untuk memukul mundur pasukan pemberontak Zhang Jiao lalu mengeluarkan ilmu dukunnya Sehingga pasukan mereka yang masih hidup maupun yang sudah koit Bangkit dan mengeluarkan kekuatan layaknya orang keseruban Para pasukan pemberontak sorban kuning yang sudah keseruban Lalu menyerang Panglima Dong Zhuo Kemudian Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei Menyelamatkannya Dengan jurus apinya Guan Yu memporak-porandakan pasukan sorban kuning yang menyerang Dong Zhuo Kemudian disusul dengan Zhang Fei dan Liu Bei yang datang membantu Liu Bei dengan panahnya mencoba menghabisi Zhang Jiao Meskipun terkena panah saktinya Liu Bei, Zhang Jiao masih bisa hidup dengan seker waras Namun kemudian Liu Bei menyerang dengan pedangnya Dan dapat menumbangkan Zhang Jiao Eh danya lagi Wan Setelah jatuh dari ketinggian Zhang Jiao masih juga hidup Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk mundur Alhamdulillah di saat itu dinasti Han bisa memenangkan pertempuran Melawan pasukan pemberontak bersorban kuning Ahli strategi kerajaan bernama Li Kendut lalu berterima kasih kepada tiga pelawan muda tersebut Namun meskipun banyak membantu Dong Zhuo sang jenderal melengos aja gak berterima kasih Mereka bertiga lalu otw cabut karena Dong Zhuo sangat tidak friendly sama sekali Dan inilah dinasti warrior Beberapa tahun setelahnya pemimpin pemberontakan Zhang Jiao telah meninggoy Namun lumpunya pasukan sorban kuning pimpinan Zhang Jiao tidak membuat kerajaan Han aman begitu saja Malahan muncul penguasa-penguasa kecil dari kampung lokal sebagai pemberontak Sepuluh kasim dari Han juga berhasil memonopoli kekuasaan pemerintahan Di saat itu Dong Zhuo memimpin 200 ribu pasukan dari Xi Liang Dan berhasil menyandra pangeran termudahan Pada saat itu dinasti Han dipimpin oleh kaisar muda bernama Liu Bian Dia yang masih bocil gak tahu apa-apa di saat Dong Zhuo menyandranya Menurut Dong Zhuo seorang kaisar haruslah seorang yang punya martabat dan kekuatan Untuk menguasai rakyatnya Dong Zhuo lalu menanyai para menteri tentang pendapatnya tadi Sambil memberi sedikit intimidasi Pejabat pemerintah yang setia dengan kaisar pun dan tidak setuju dengannya langsung di eksekusi Alistrategi kerajaan Li Gendut lalu mengumumkan sesuatu Dimana dia akan menurunkan paksa pangeran Liu Bian yang tidak tegas dan masih bocil Dan akan digantikan dengan pangeran Chen Liu yang masih bocil juga Dan menurut mereka dia agak tegas sedikit Melihat hal itu Cao Cao salah satu jenderal terhebat dinasti Han langsung geram Setelah kejadian itu istana jadi terasa tak aman Dong Zhuo melakukan tindak tak nyaman kepada kaisar Serta mengenak-enak silir kerajaan Mendengar para pejabat kerajaan giba seperti itu Cao Cao langsung tertawa keras Dia mengindah pejabat kerajaan yang punya sifat seperti wanita Yang hanya bisa bersembunyi Dan tak merani melakukan apapun Sementara itu di wilayah bernama Xi Li Gendut sedang menginterogasi Liu Bei Karena dianggap sebagai pejabat yang korup Karena hal ituan Zhang Fei mengajar si Li Gendut ini di depan halayak ramai Karena menyebarkan fitnah Bahwa Liu Bei seorang yang korup Namun tiba-tiba rombongan pasukan Han menyerbu Liu Bei, Zhang Fei, serta Guan Yu Akan tetapi mereka seperti kerupuk bagi ketiga pendekat tersebut Namun meskipun mudah mengalahkan mereka Liu Bei tak memperbolehkan pasukan tersebut untuk menghabisinya Akhirnya mereka bertiga pun melarikan diri tanpa menyentuh para pasukan Untuk pelarian itu Guan Yu mengeluarkan jurus goloknya Untuk menghambat para-para jurid Mereka bertiga lalu pergi ke satu tempat Dengan waktu 10 hari perjalanan untuk sampai di sana Yang mana tempat tersebut bernama Bukit Pahlawan Rencana ya wan mereka bertiga akan bergabung dengan aliansi pelawan Dong Zhuo Romohan Liu Bei tersebut kemudian melewati hutan untuk sampai di balik gunung Tempat yang dituju Namun mereka terjebak munter aja di sebuah hutan yang aneh Di hutan mistik itu mereka masuk ke dalam sebuah dimensi cahaya berkilauan Tiba-tiba saja senjata mereka bertiga terjatuh dan tertarik ke suatu tempat Mereka kemudian bertemu dengan seorang ibu-ibu yang telah mengetahui selu belu mereka bertiga Ibu-ibu itu menyebut tempat yang ditematinya itu Kastil Pedang Di tempat itu dia menciptakan senjata khusus dibuat untuk para pejuang Yang kesemuanya dibuat dari batu darah berusia seribu tahun Semakin banyak senjata itu mengambil darah musuh maka akan semakin kuat benda tersebut Ibu-ibu itu lalu tanya kepada mereka akan kemana kau lewat wilayahnya Mereka menjelaskan jika mereka akan bergabung dengan 18 panglima perang yang beraliansi melawan Dong Zhuo Kabarnya sih Dong Zhuo merekrut lubu yang kekuatannya sangat dahsyat banget Dimana jika ada yang mendekatinya langsung terpental Ibu-ibu itu lalu cerita jika mereka sama dengan lubu Dahulu kalah saat masih bocil lubu datang ke tempat itu Kekuatannya memang mengerikan Tak ada lawan satupun yang meninggoy di tangan lubu dengan mata terpejam Saking cepatnya serangan lubu, lubu adalah sosok yang tulus sekaligus kejam Setelah dia mengambil tombak langit di tempat itu Dia direkrut oleh gubernur Dong Yuan Namun lubu mengkhianatinya yang telah menjadi ayah angkatnya Lubu lalu mempersembahkan kepala Dong Yuan kepada Dong Zhuo Dan bahkan Dong Zhuo memberi hadiah-hadiah menarik buat lubu Supaya dia senang berada di sisinya Liu Bei lalu pengen ngetes kekuatan lubu Liu Bei juga tanya mengenai Cao Cao Apa si ibu-ibu kenal dengannya Ibu-ibu lalu bilang jika dia tahu banget siapa Cao Cao Setelah berbuat onar di jamuan di rumah tuan situ Cao Cao dipanggil oleh situ Untuk direkrut dalam rencana menghabisi Dong Zhuo Namun Cao Cao gak mau ikut Karena dia mau menghabisi Dong Zhuo sendirian Meskipun resikonya adalah nyawanya Cao Cao lalu memenuhi panggilan Dong Zhuo demi melancarkan aksinya Dia berpura-pura tunduk di hadapan Dong Zhuo dan lubu Namun di saat akan menghabisi Dong Zhuo Paman tambun ini tak sengaja terkena silau pisau Cao Cao Dan terbangun Sehingga Cao Cao mempersembahkan pisau sakti yang bisa memotong besi itu kepada Dong Zhuo Setelah Dong Zhuo mencobanya Lubu datang dan berpepasan dengan Cao Cao Lubu yang merasa ada aura membunuh dari Cao Cao Lalu menjelaskan jika pisau itu awalnya digunakan untuk menghabisi Dong Zhuo Karena hal itu Lubu lalu merencana menangkap Cao Cao yang akan pergi Dalam pelariannya Cao Cao dihujani anapan oleh para prajurit Namun dia bisa mengembalikan keadaan dengan melebar panci obor pinggir di jalan Meskipun dengan panah yang menancap di tubuhnya Cao Cao terpaksa melayani adukan huragan yang dimulai oleh lubu Dengan kesaktiannya General Lubu berhasil menghancurkan senjata Cao Cao berkeping-keping Dia pun membalikan serangan Cao Cao Hingga mengenai wajah Cao Cao General Lubu lalu menghujamkan tombak petirnya ke tanah Untuk mengambat laju kuda Cao Cao Dengan tombak sakti tersebut Lubu memberikan sentuhan terakhir sampai-sampai Alhamdulillah wan Cao Cao bisa selamat dan terdampar di pinggir kali Lalu diselamatkan oleh warga desa setempat Sementara itu di istanahan Dong Zhuo sedang main rame-rame Bareng para pura Dia lalu dikasih tahu kabar dari Lee Gendut Jika zazad Cao Cao tak ditemukan Dong Zhuo lalu menyuruh Lee Gendut Untuk mencarinya di setiap sudut negeri Karena itulah Cao Cao jadi terkenal se-antero negeri Cao Cao selamat Namun dia dihianati warga desa yang menyelamatkannya Demi sebuah hadiah Dia lalu ditangkap gubernur Chen Gong Saat ditangkap Cao Cao ngaku sebagai pedagang keliling Tapi si gubernur kenal banget sama Cao Cao Dan besok kepalanya akan dibawa ke ibu kota Gubernur lalu menanyai Cao Cao mengapa dia senekat itu Cao Cao lalu menjelaskan jika dirinya tak memiliki niatan jadi pahlawan Karena dirinya hanya pengen mendamaikan dunia Dengan mengalahkan Dong Zhuo Yang mengkudeda kaisar Karena kata-kata Cao Cao yang gak takut metong Akhirnya hal itu bisa membuat si gubernur berubah pikiran Si gubernur berani meninggalkan jabatannya Untuk membantu rencana Cao Cao Setelah kejadian itu Mereka bersembunyi di kediaman Lu Bossi Teman bapaknya Cao Cao Dalam persembunyian itu Cao Cao sangat dihormati oleh Lu Bossi Namun tidak dengan keluarganya Kemudian Cao Cao disiapkan tempat istirahat Saat istirahat itulah Cao Cao mimpi buruk Dia lalu bangun dan terdengar asahan suara pisau Menurut pikiran gubernur Keluarga Lu Bossi berencana menghabisi Cao Cao dan Gubernur Sementara itu kayaknya Lu Bossi berniat melaporkan keberadaan Cao Cao Dengan alibi keluar membeli amer Akhirnya Cao Cao pun menghabisi semua keluarga Lu Bossi Namun setelah mereka almarhum Mereka berdua baru menyadari Jika suara asahan pisau itu terdengar Karena mereka akan memotong hewan ternak Sebagai hidangan bagi tamu Di tengah jalan Gubernur dan Cao Cao ketemu dengan Lu Bossi Cao Cao pun lalu terpaksa mengaku Telah menghabisi keluarga Lu Bossi Dan akhirnya Dengan terpaksa lagi wan Cao Cao juga mengambil nyawa Lu Bossi Meskipun begitu Cao Cao relatif kutu karena tak menguburkan Lu Bossi Dan dibalas di alam baka oleh Lu Bossi Karena dia berhutang nyawa kepadanya Cao Cao berdekat menyelamatkan negara Dan mengesampingkan urusan beribadi terhadap Tugu Lu Bossi Karena tidak dimakamkan Mereka berdua lalu istirah di sebuah hutan Namun gubernur tiba-tiba saja mengeluarkan pisaunya Namun ternyata dia tak tega menghabisi Cao Cao dan meninggalkannya sendirian Setelah itu Cao Cao menerima pedang jenderal yang sakti Dari hutan mistik tempat si ibu-ibu Cao Cao lalu berencana mengalahkan Dong Zhuo dengan menjual tanah semua keluarga Cao untuk biaya membentuk pasukannya sendiri Cao Cao lalu merekrut pasukan dengan selebaran dan orasi ala kadarnya Namun meskipun begitu pengikutnya sangat banyak Wan Setelah cerita mengenai Cao Cao Ibu-ibu penunggu hutan bilang jika sesiapa yang datang ke tempatnya Bakal mendapat senjata yang hebat yang cocok dengan mereka Senjata itu pun akan tumbuh kuat bareng penggunanya Setelah peristiwa itu Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei terbangun dari tidurnya Di depan mereka sudah tertancap senjata yang mereka tunggu-tunggu Mereka lalu berlutut dan bersumpah untuk menghabisi Dong Zhuo Demi kembalinya dinastihan yang dulu Sementara di lokasi yang dituju tengah berkumpul para penguasa dan para juridnya yang sedang beraliansi Liu Bei dan kawan-kawan hotel juga kesana Sesamanya di lokasi, si penjaga gerbang gak enak banget ngomongnya sama mereka bertiga Liu Bei lalu menunjukkan undangan untuk bergabung dengan aliansi Namun sikap penjaga gerbang tetap tidak enak Akhirnya Cao Cao datang dan mempersilahkan mereka masuk Dalam konferensi yang diadakan di Bukit Pahlawan Para aliansi memilih Yuan sebagai ketua aliansi Mereka lalu menyentuhkan visi untuk menghabisi Dong Zhuo Yang mana dia telah mengetahui jika ada aliansi pahlawan yang akan menjatuhkan tiraninya Dan sudah menyiapkan masukan untuk melawan mereka Untuk itu, para aliansi juga bertekad dengan sumpah yang disaksikan langit dan bumi Bahwa mereka akan bersatu melawan Dong Zhuo Di tengah-tengah sumpah, Guan Yu bilang bahwa mereka ingin diajak aliansi juga Akhirnya, mereka menanyakan asal-usul jalur nasab dan juga pangkat mereka Liu Bei menjelaskan jika mereka masih punya darah biru dari dinastihan Akan tetapi, mereka tak punya pangkat dan prajurit sama sekali Dan juga, pekerjaan mereka saat itu adalah membuat sepatu jerami Satpam dan jagal babi Mendengar hal itu, sontak para aliansi tertawa terbahak-bahak Liu Bei menjelaskan bahwa untuk menghabisi pengkhianat seperti Dong Zhuo Mereka butuh keberanian dan kesetiaan saja Mendengar hal itu, Cao Cao lantas tanya bagaimana cara mereka mengalahkan Dong Zhuo Liu Bei lalu menjelaskan bahwa ada baiknya menyelamatkan kaisar terlebih dahulu Karena dengan kaisar tak ada di tangan Dong Zhuo Maka, kekuatannya akan jadi lemah Tapi, hal itu bukan hal yang mudah Mereka harus melalui gerbang Hulao yang pasti dijaga Dong Zhuo Dengan menyuruh Lubu untuk menjaganya Dengan cara mengalahkan Lubu itulah, mereka bisa mengambil kaisar kembali Mendengar hal itu, Cao Cao dan yang lainnya pun memperbolehkan Liu Bei dan yang lain Ikut bersulang darah rusa, sebagai janji akan setia Setelah itu, Cao Cao mengambil dekret kaisar yang dia dapat dari kerajaan Dekret itu berisi bahwa para panglima disuruh kaisar memberontak kepada Dong Zhuo Karena Dong Zhuo sudah mengotor istana dengan burul-burulnya Serta mengambil alih kaisaran Namun, selesai tupang lima tanya Kapan Cao Cao bertemu kaisar? Cao Cao nyengir dan bilang jika memang dekret itu palsu Dan dialah yang membuatnya Apa bedanya dekret palsu dan yang asli Kalau mereka tidak berhasil menyelamatkan kaisar? Liu Bei pun menyuruh saudara-saudaranya agar berhati-hati dengan Cao Cao Sementara itu, selesai tupang lima izin pergi untuk menembus gerbang Hulao di Luoyang Beberapa waktu setelahnya di istana, Dong Zhuo mendapat kabar dari Li Gendut Jika pertahanan tiga lapis gerbang Hulao telah berhasil ditembus Namun, alih-alih memperbolehkan Lu Bu pergi melawan Dong Zhuo malah menyuruh Hua Xiong, salah satu komandannya, untuk pergi Di sisi lain, Guan Yu yang sedang main sekat didatangi oleh Cao 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 sangat kagum dengan Guan Yu karena kesetiaannya pada saudaranya yaitu Liu Bei Bersama dengan itu, salah satu prajurit datang melapor Bahwa salah satu delapan belas panglima yang menyerang gerbang Hulao kemarin Telah di kalahkan oleh Hua Xiong Hua Xiong lalu berteriak mengajak duel aliansi Cao Cao dan Yuan si ketua aliansi lalu merundingkan siapa yang berani melawan Hua Xiong Lalu, majulah seseorang bernama Yu Xi untuk melawan Hua Xiong Setelah itu, langsung saja jenderal Yu Xi otw melawan Hua Xiong Setelah beberapa saat bertarung, Yu Xi kehilangan kepalanya Yuan ketua aliansi pun bertanya siapa yang berani untuk lanjut berduel dengan Hua Xiong Guan Yu yang akan maju lalu dihentikan oleh Liu Bei Karena ada prajurit yang berani melawan Hua Xiong Orang yang mengandungkan Yu Xi pun akhirnya bernasib sama dengannya Setelah lima orang modiar di tangan Hua Xiong Liu Bei lalu mengutus Guan Yu untuk maju melawan orang tersebut Sontak majunya Guan Yu dianggap remeh oleh salah satu panglima Namun Cao Cao mengantarkan Guan Yu dengan bersulang Tapi Guan Yu bilang nanti saja Karena dia pengen mabok bareng saat berhasil mengalahkan Hua Xiong Dengan kelincahannya bermain golok yang besar Guan Yu sama kuatnya dengan Hua Xiong Yang bersenjatakan pedang besar Setelah serangan terakhir Hua Xiong Guan Yu bilang bahwa dia menanti keserangan dari orang yang lebih lemah darinya Dan kemudian Guan Yu melakukan serangan terakhir dan Sekembalinya dari bandan pertempuran Guan Yu disediakan minuman oleh Cao Cao Dia lalu diberi hadiah namun Guan Yu menolaknya Guan Yu bilang jika dia menerima perintah dari kakaknya saja yaitu Liu Bei Maka dari itu hadiah sepantasnya diberikan kepada Liu Bei Ketua aliansi lalu memberi hadiah kepada Liu Bei Yaitu pasukan aliansi ke sembilan belas Yang akan dipimpin oleh Liu Bei Beberapa waktu setelahnya pasukan dari aliansi delapan belas komandan Mengirim sunjian untuk menyerang gerbang Hulau Mereka pedih banget menyerang gerbang tersebut Karena Hua Xiong telah dikalahkan Mendengar berita itu Lubu geram dan akan menghabisi orang yang mengalahkan Hua Xiong Di keesokan harinya Duang Zhou mengirim lima ratus ribu tentara yang akan dibagi dua bagian Sebagian yang lain akan ditaruh untuk melindungi gerbang Hulau Dari samping Sementara yang lain akan dimimpin Dong Zhuo sendiri di depan gerbang Hulau Dong Zhuo juga menyuruh Lubu memimpin 30 ribu tentara Untuk berada di depan gerbang Hulau Dan mendeklarasikan perang Di sisi lain aliasi delapan belas komandan Kini hanya tinggal delapan Karena yang lain sudah kabur Dikarenakan Lubu sudah mulai bertindak Menurut Liu Bei Mereka yang kabur itu cuma mengambil keuntungan dari keadaan ini Mereka ingin melihat sisi mana yang menguntungkan bagi mereka Di mata mereka Lubu adalah tentara terkuat Yang bisa menghabisi tentara sebanyak apapun seorang diri Dan Dong Zhuo memiliki tentara elit yang dia bawa dari barat Yang amat kejam Hal tersebut sangat menakutan bagi yang tidak siap mentalnya Di lain pihak Dong Zhuo tiba-tiba saja memindahkan ibu kota kerajaan dari Luoyang Menuju Chang'an Dia melakukan itu dengan dali untuk mengamankan kaisar Sementara itu di sisi lain Lubu yang tengah jalan-jalan tak sengaja melihat seorang gadis desa yang aduhai Akan mengakhiri hidupnya Lubu pun dengan singkat menolong gadis gemesin itu dari danau Setelah menyelamatkannya Lubu lalu tanya kenapa si cewek ini mau melakukan hal tersebut Si cewek cerita jika dia akan dinikahkan oleh bapaknya Dengan seorang cowok yang tidak dia sukai Daripada harus menahan jijik Si cewek lalu memutuskan untuk nyemplung ke danau Lubu lantas memberikan lencana miliknya yang berlambangkan namanya Dia menyuruh si cewek kalau nanti ada yang mengagunya Maka lencana itu adalah tanda bahwa dia milik Lubu Lubu berjanji jika selepas perang besar nanti Dia akan datang buat kawin sama gadis desa ini Untuk menunjukkan keseriusannya Lubu tak takut melukai tangannya sendiri Lubu lalu tanya nama si gadis desa Yang ternyata namanya adalah Diaocan Mereka berdua kemudian berjanji untuk saling memiliki Di tempat lain Chow Chow dan Liu Bei sedang melakukan separing tapi serius Karena mereka tidak tahu dalam perang nantinya Apakah mereka bisa bertarung lagi seperti itu Mereka berdua saling bertukar pikiran sambil bermain baco-baco Anwan Layaknya dua orang paman yang sedang main catur sambil nyebat Yang terpenting dalam pertarungan itu Mereka berada dalam satu visi Yaitu menyelamatkan dinastihan Benturan jurus-jurus mereka yang sambil bertukar pikiran Tidak sengaja bisa membelah bukit di sebelahnya Setelah separing Mereka berdua kembali dengan beberapa rencana Pertama tiga bersaudara yaitu Liu Bei, Guan Yu dan Zhang Fei Akan melawan Lu Bu yang seorang pendekar mengerikan Sementara Chow Chow dan kawan-kawan akan menyerang gerbang Hulau Dan mengalahkan Dong Zhuo Sebelum berangkat Guan Yu berpitatu di depan 30 ribu para jurit Yang akan dia pimpin bersama Liu Bei dan Zhang Fei Guan Yu tanpa memaksa para jurit-pera jurit itu untuk mengikutinya Karena misi melawan Lu Bu adalah misi setor nyawa Bagi siapa yang tidak ikhlas setor nyawa Maka mereka bisa pergi sekarang Namun para para jurit siap dan ikhlas setor nyawa bersama tiga saudara Akhirnya Liu Bei, Zhang Fei dan Guan Yu bisa berada di depan gerbang Hulau Serta bertetap wajah dengan Lu Bu Dengan santai Lu Bu mendengarkan suara angin yang saat itu menerbangkan jerami-jerami Para jurit palsu di belakang Liu Bei Lu Bu pun akhirnya maju dengan ganas Namun di sisi lain Liu Bei malah menyuruh pasukannya mundur Dan membuat formasi bertahan Sementara yang lain menjaga pertahanan Beberapa dari pasukan Liu Bei maju menuju gerbang Hulau Guan Yu dan Zhang Fei lalu maju melawan para pra jurit Lu Bu Guan Yu mengundang jurus golok apinya Untuk memporak-porandakan pasukan musuh Cao Cao juga sedang berjuang melawan pra jurit Untuk menuju ke arah Lu Ouyang Tak beda jauh dengan Liu Bei Yang masih sibuk membabat para pra jurit dengan jurus tarian pedangnya Saudara-saudaranya yaitu Guan Yu dan Zhang Fei Mengundang jurus-jurus sakti mereka dan senjata yang didapat dari kastil pedang Untuk mengajar para musuh mereka Di hadapan mereka Lu Bu sedang mengundang jurus dari tombak langitnya Untuk membuat pra jurit aliansi semeramut gak karuan Melihat hal itu ketika saudara lalu OTP menghadapi Lu Bu Mereka bertiga dan Lu Bu langsung saja Kengerian benturan kekuatan mereka bisa membuat jembatan Hulau hancur berkeping-keping Mereka berempat lanjut beradukan nurakan meskipun mereka terjatuh dari jembatan Setelah berselancar di air terjun dan bertarung Mereka akhirnya tiba di dasaran sungai Dan masih lanjut adu senjata Meskipun tiga saudara sangat hebat dengan tambahan senjata sakti Namun Lu Bu masih bisa mengimbangi jurus-jurus dari tiga saudara Zhang Fei terkena pentalan jurus Guan Yu Sedangkan Liu Bei terkena serangan petir Lu Bu Namun ada celah untuk Guan Yu menendang Liu Bei Beberapa waktu dalam pertarungan itu Guan Yu terkena serangan petir saat menyelamatkan Liu Bei Yang mengakibatkan baju zirahnya bolong Lu Bu lalu mengumpulkan kekuatan dan melakukan serangan ultimate kepada tiga bersaudara Liu Bei lalu teringat dengan wejangan ibu-ibu penunggu kastil pedang Dimana senjata-senjata darinya memiliki kecerdasan Dan akan memilih penggunanya yang cocok dengannya Dan juga semakin banyak senjata menghabisi seseorang Maka hal itu semakin membuat senjata mistik makin kuat Hal itu kemudian membuat Liu Bei berpikir Jika senjata mistik bisa memakan darah penggunanya sendiri Guan Yu yang merasa Liu Bei berjasa dalam hidupnya Lalu langsung saja memberikan darahnya kepada senjatanya Begitu juga dengan Liu Bei serta Zhang Fei Mereka bertiga langsung saja Namun Liu Bei lebih cepat menyerang mereka dan menghancurkan area sekitar dengan jurus petirnya Di tempat berbeda Diao Chan yang ternyata adalah anak angkat Tuan Situ Menunggu di kamarnya untuk dikawinkan paksa sama Dong Zhuo Di waktu yang sama Cao Cao dan pasukannya sudah berhasil menembus gerbang hulau Dan akan merebut ibu kota Luoyang Li Kendut lalu mencoba menghubungi Lubu dengan mengirimkan sinyal asap Melihat hal itu Lubu lalu langsung cabut meninggalkan pertarungannya yang belum usai Beberapa waktu setelah penyerangan ke Luoyang Cao Cao mendapat kabar jika Dong Zhuo membawa kaisar lari ke Chang'an Dalam perjalanan menuju Chang'an Tuan Situ berwajang kepada Dian Chan Jika Dong Zhuo sangat menyukai dirinya Itulah kesempatan di mana dia bisa menghabisi si Dong Zhuo Sementara itu Cao Cao otimi mengajar kaisar ke Luoyang memimpin pasukannya Dan Sun Jian mengambil segel ke kaisaran Beberapa tahun pun berlalu sejak saat itu Guan Yu masih seperti biasa Suka main sekak sendirian Di saat itu Cao Cao datang untuk menemui Liu Bei Dia datang untuk mengajar minum bareng dan ngobrol-ngobrol aja Cao Cao tanya kepada Liu Bei Pak lawan itu yang kayak gimana menurut Liu Bei Sedangkan 18 aliansi Panglima bubar dan banyak yang kabur Dan si ketua Yuan Shao bisa melihat kelak runtuhnya dinastihan Dan memilih untuk tidak merebutnya Dia hanya mengemati sambil menghimpun kekuatannya Di sisi lain Sun Jian yang menemukan segel ke kaisaran Mendapat selamat karena memegang benda sakral pemerintahan Namun menurut Cao Cao dia akan menjadi sasaran para pengejar kekuasaan Dan menurut Cao Cao Liu Bei dan dirinya lah yang pantas disebut pahlawan Tapi Liu Bei tak ingin disebut sama dengan Cao Cao yang ternyata menginginkan tahta Karena dia tulus banget ingin menyelamatkan dinastihan Menurut Cao Cao perdamaian hanya bisa dicapai melalui penaklukan Bukan main pahlawan-pahlawanan Dan The End Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah Pelawan tak sepenuhnya baik dan penjahat kadang kalah juga jahat Oke seperti biasa buat kalian-kalian yang pengen request film untuk diulas Langsung saja corak-corak di kolom komentar yawan Akhir kata Sukur pen pelit sukanya minta-minta Maman mau pamit dan sampai jumpa